Assalamualaikum Desakan perlunya ijtima ulama 3 gara-gara derajat keislaman Prabowo Sandi rendah Ditulis oleh Nina Nur di Siwa.com Hai, jumpa lagi dengan JJ di TV Jurnal Channel Opini Politik yang akan mengangatkan suhu politik di tanah air Dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar Dengan cara klik tombol subscribe, like dan juga komen Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Yang berkuar-kuar soal capres pilihan ulama dan umat itu siapa ya? Kubu Prabowo bukan? Sejak awal sebelum deklarasi pencapresan resminya Prabowo selalu diberi label yang islami Disebut tokoh yang lebih dekat dengan umat islam Terutama dari kalangan 212 yang umatnya katanya sampai 7 juta itu Lalu dibuatlah kegiatan para ulama berkumpul Terutama dari alumni 212 yang menghasilkan istimah ulama Di kemudian hari istimah ulama ini disebut yang pertama Karena ada revisi Istimah ulama 1 ini tetap menghasilkan Prabowo sebagai capres Dan menyedorkan 2 pilihan capres Eh ujung-ujungnya malah dicuekin sama Prabowo Ia pun malah memilih Sandiaga Uno Biar gak kadung malu kalian Sandiaga pun langsung menjelma menjadi santri dan ulama Dan pertemuan ulama kedua diadakan lagi Yang menghasilkan istimah ulama 2 Yang menyetujui Prabowo jadi capres dan Sandiaga jadi cawapres Oke lah itu hak mereka ya untuk mendukung Prabowo Label capres tukangan ulama pun makin melekat ke Prabowo Walaupun ada insiden Sandiaga melangkai makam Salah satu pendiri NU di Jawa Timur Label ini juga masih kuat dilekatkan kepada Prabowo Bahkan dalam ajang reuni 212 Ada pidato Rizik Sihab yang mengharamkan untuk memilih Jokowi Pokoknya yang halal itu mah cuma Prabowo saja Eh di ujung tahun 2018 Seakan disentil alam Beredar video Prabowo joget-joget dalam perayaan Natal bersama keluarga besarnya Beredar pula pernyataan bahwa Prabowo Tidak bisa jadi imam sholat Dan tidak mau diajak adu mengaji dengan pasangan Jokowi Maruf Amin Tidak ketinggalan cara wudu Sandiaga dari Gayung Yang dipertanyakan mengikuti mazab mana Oleh sebab itu ada desakan untuk mengadakan istimah ulama 3 Karena pasangan yang diklaim lebih islami dari Jokowi Maruf Amin Malah terbongkar kedoknya Menurut sekretaris The President Center Fahmi Hakim Dilansir dari berita 5.com Perlu dilakukan istimah ulama 3 Untuk menyelamatkan masa depan umat Islam Dengan menolak mendukung atau tidak memilih pasangan Prabowo Sandi Pada Pilpres 2019 Memilih pasangan capres nomor urut 2 ini lebih banyak mudorotnya Atau kerugiannya bagi umat Islam Bagaimana mau menjadi pemimpin Islam Jika hal-hal mendasar tentang Islam tidak paham Sekjen rumah relawan Nusantara The President Center Jokowi Maruf Amin Fahmi Hakim Melaporkan dugaan mahar politik Sandiaga Uno Ke kantor bawah Selu Jakarta Menurut Fahmi Istimah ulama 2 Yang merekomendasikan pasangan Prabowo Sandi Dengan harapan mereka dapat menjadi imam bagi umat Islam Tentu derajat keislamannya harus bisa diandalkan Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah pemeluk Islam Tapi kenyataannya berbeda Keraguan terhadap keislaman Prabowo semakin besar Saat rakyat Aceh atau para daimuda Meminta tes baca Al-Quran Namun tidak ditanggapi serius oleh Prabowo Bahkan tim suksesnya menyebut tes baca Al-Quran Mengarah pada Sara Prabowo sendiri menyebut dirinya lama tinggal di Jordania Tentu saja bisa berbahasa Arab Permintaan tes baca Al-Quran Rakyat Aceh dapat dimaklumi Karena 90% rakyat Aceh beragama Islam Bahkan dalam pilkada pun yang mencalonkan diri Ditas baca kitab suci Al-Quran Bagi yang beragama Islam Jadi tidak ada yang aneh Tegas Fahmi yang juga merupakan ketum Brigada Komando Merah Putih Lira itu Keraguan juga terjadi kepada Cewapres Sandiaga Uno Baca video berbudu yang dari Gayung Yang viral itu Jika berbudu saja Sandiaga Uno salah Bagaimana salatnya bisa dikatakan sempurna? Jika hal yang mendasar saja dalam Islam Tidak bisa dijalankan Bagaimana mungkin Ia dapat menjadi imam yang baik bagi umat Islam? Ichinma Ulama II telah gagal mencari pemimpin yang baik Sebagai imam bagi umat Islam Karena figur Prabowo Sandi jauh dari harapan Ingat mencari pemimpin yang memiliki agama yang baik Menentukan masa depan bangsa Dan umat Islam ikut berdosa Jika memilih pemimpin yang salah Tegas Fahmi Melihat realitas dalam Pilpres Prabowo Sandi hanya mau memanfaatkan dukungan umat Islam Hanya menjadikan agama Islam sebagai kuda tunggangan Ibarat jualan ayat kursi Begitu kursinya didapat Ayat-ayat ditinggal Untuk itulah Umat Islam Jangan sampai dibodohi Yang membuat berdosa Jika salah pilih Jadi sebagai muslim Saya tetap meyakini Perlunya istimah ulama III Untuk tolak atau jangan pilih Prabowo Sandi Pada Pilpres 2019 Karena istimah ulama II Gagal merekomendasikan figur Yang mengerti Islam Dan bisa jadi imam bagi Islam Masa istimah ulama merekomendasikan figur Yang tidak paham Islam Tegas Fahmi Bukan hanya Fahmi lho Bahkan PA212 mengakui Bahwa derajat keislaman Prabowo Sandi agak rendah Ini dikatakan pada akhir Desember 2018 Sesudah ramai gonjang-ganjing soal tes mengaji Pernyataan Fahmi di atas Saya kira patut untuk diviralkan Jangan sampai agama hanya dipakai Bak sebuah baju Nanti seperti pemilik first travel Maupun abutur Penampilan saja yang islami Tapi kelakuan menipu Dan memakai uang puluhan ribu jamaah umroh Untuk kepentingan pribadi Haduh Kubu Prabowo harus konsisten Kalau memang Prabowo pilihan ulama dan umat Ayo tes ngaji Dan jadi imam sholat Jangan hanya omongan manis di mulut saja Atau omongan keras mengharamkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin Buktikan dong Dan begini kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap Di laman siwa.com Jijep Amit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh IMIK Terima kasih telah menonton!